Sosok Rauf, anak yang dibunuh ibu kandung di Subang, hidupnya perih, orang tua cerai. Inilah sosok Muhammad Rauf, remaja 13 tahun yang meninggal dunia dihabisi oleh ibunya sendiri di Subang, Jawa Barat. Dilansir dari tribuncabar.id, terungkap dalam pemeriksaan polisi dari Polres Indramayu dan Polres Subang, kasus Subang ibu bunuh anak kandung ini bermula karena luapan emosi tak terbenduk. Sang ibu mengatakan memukul Muhammad Rauf menggunakan tongkat milik kakeknya karena dianggap mengganggu sang kakek yang sedang sakit. Meski demikian, motif sesungguhnya kasus pembunuhan ibu bunuh anak kandung ini masih ditelisik lebih dalam. Muhammad Rauf ternyata anak yang tumbuh dari keluarga yang orang tuanya bercerai. Dia lama tak tinggal bersama ayah, juga dengan ibunya. Remaja yang mestinya masih berstatus SMP ini tinggal bersama neneknya. Warga sekitar mengenal Muhammad Rauf sebagai remaja yang kerap mencuri. Dia pernah mencuri kotak amal, mencuri makanan di warung. Meski demikian, warga di sekitar tempat tinggal Muhammad Rauf tak pernah menaruh dendam kepada anak ini. Mungkin karena warga memahami dengan kondisi yang dialami Muhammad Rauf. Di balik sisi buruk perilaku Muhammad Rauf, warga juga mengakui ada sisi baiknya. Muhammad Rauf juga dikenal suka membantu. Bahkan di kegiatan di lingkungan, dia kerap ikut bergotong royong. Karena tak mendapatkan banyak perhatian dari keluarga, pendidikan Muhammad Rauf pun putus. Dia tak lagi bersekolah, kehidupannya menjadi tak menentu. Ayah dan ibunya tinggal di daerah yang berbeda, sehingga komunikasi pun jarang. Kehidupan jalanan pun dilakoni. Muhammad Rauf selain tinggal di rumah nenek, dia juga kerap tinggal di pos ronda dan tempat umum lainnya. Untuk makan pun, Rauf meminta-minta hingga mencuri. Menurut kesaksian warga, kakeknya berperilaku mudah marah ketika masih belum terkena struk. Sementara itu, berdasarkan pantauan di lapangan, pada Kamis 5 Oktober di 2023, sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat di lokasi kediaman korban, sejumlah pihak kepolisian dari tim Inavis, Polres Subang, maupun Polda Jabar masih melakukan olah TKP untuk mengetahui pasti penyebab kematian dari korban. Bukan hanya itu, polisi juga telah memasang garis polisi di kediaman korban. Korban diketahui ingin ponsel dan beberapa kali mencuri ponsel ibunya, namun ponsel tersebut diakuinya sudah dikembalikan lagi. Anne juga mengaku menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri di dalam rumah kakek korban. Rauf saya sumpul mulutnya dengan boneka kecil milik adiknya. Kemudian tangan Rauf diikat, kepalanya dibenturkan ke dinding dan kusen, serta dipukul kepalanya menggunakan tongkat kayu, pipa paralon, dan sebilah bambu pagar, katanya. Setelah korban Rauf tak berdaya, ibu korban menyeret Rauf ke belakang rumah menyusuri kebun. Setelah disiksa di dalam rumah kakeknya atau TKP, korban diseret lewat belakang rumah menyusuri kebun. Ungkapnya, sebelum akhirnya ada seseorang datang bawa motor untuk membawa Rauf yang akan dibuang ke sungai Bugis di Anjatan Indramayu, imbuhnya. Anne juga mengakui saat akan dibuang ke sungai, Rauf masih dalam kondisi hidup. Masih hidup saat diseret lewat belakang rumah sebelum dibawa pake motor dan dibuang ke sungai Bugis Anjatan. N, W, kakek Rauf dan tetangga pemilik motor yang dipinjam oleh pelaku untuk membawa Rauf dibuang ke sungai di daerah Bugis, Anjatan Indramayu langsung dijemput polisi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.